Aku bilang ke mama aku, Mom, you know I'm not getting married in time soon, right? Dia bilang gak apa-apa, cinta gak mau punya anak, dulu gue mami gak apa-apa. And I'm like, you're the best. Sekarang semakin banyak saja publik figur yang berani bicara terang-terangan gak mau punya anak. Dan cinta Laura salah satunya. Kondisi di mana seseorang memutuskan untuk tak punya anak inilah, yang biasa disebut dengan istilah child free. Walau memutuskan tak punya anak, bukan berarti cinta benci dengan anak-anak. Buktinya cinta dan keluarganya justru punya sebelah sekolah binaan. Aduh, imut-imut, pengen peluk. Ini ada masker buat kecinta. Oh, makasih. Makasih ya. Tanya cinta Laura, komedian Rina Nose juga pernah menimbulkan perdebatan di medsos atas ucapannya tak mau punya anak. Namun, bisa saja Rina berubah pikiran di kemudian hari. Mungkin suatu saat, jadi gak mau kasih statement bahwa gue gak mau punya anak. Nah, nanti kalau suatu saat tiba-tiba gue punya anak, dikasih istilah-istilah itu tuh gak mau. Artis muda Ariel Tatum juga mengaku siap jika pasangan hidupnya kelak memilih untuk tak punya anak. Gimana kalau pasangan kamu memutuskan untuk child free? Aku gak bangun. Karena aku juga mengira besar. I'm child free. Oh, gitu? Karena untuk saat ini, menurut aku kondisi hidup aku dan dia, aku gak ideal aja untuk kamu punya anak. Mudah untuk diucapkan, namun belum tentu mudah untuk dijalankan. Seseorang yang memutuskan untuk tak punya anak, kerap mendapat tekanan besar dari keluarga besarnya sendiri. Maklum saja, punya anak dianggap sebagai salah satu tujuan dari perkawinan. Untuk apa menikah kalau tak punya anak? Pertanyaan semacam itu pasti sering dihadapi oleh pasangan yang memilih tak mau punya anak. Bisa jadi, banyak pasangan yang memutuskan untuk child free didorong oleh rasa khawatir akan masa depan anak yang akan dilahirkan. Nanti kalau anak buah misalnya umur 10 tahun, dia akan hidup pada komisi zaman yang kayak gimana ya? Akan hidup itu ya? Saat cinta Laura, Aril Tatum Rina Nose bicara tentang child free, Sarah Wijayanto justru pernah berada dalam posisi sangat terpukul saat rumah tangganya dengan Demianta kunjung di Karuniai Anak. Saya pribadi pernah melihat Sarah di posisi yang terpukul lah pada saat kita udah mencoba program berkali-kali tapi gak berhasil. Sampai akhirnya kita memutuskan yaudah apapun yang dikasih sama Tuhan, jalan seperti apa kita ikutin aja. Ya, lantur hal aja semua. Masa sulit itu telah lewat. Sarah kini sudah ikhlas menerima kenyataan tak bisa punya anak walau dulu sangat mendambakannya. Udah tua, umurnya udah 45. Jangan. Hijab bukan jadi penghalang untuk tetap bergerak dan berolahraga. Bukannya beberapa selebriti hijab berikut ini tetap melakukan aktivitas olahraga dengan pakaian syarii, lengkap dengan hijabnya. Bahkan ketika melakukan olahraga yang terbilang cukup ekstrim sekalipun. Obsessi punya tiga top trending deretan selebriti hijab yang punya hobi ekstrim. Lantas, siapa saja ke mereka? Di deretan ketiga, ada dua sibling Siren Sungkar dan Saskia Sungkar. Ya, sama-sama hijabers, ternyata kedua kakak beradik ini sangat menyukai hobi yang terbilang cukup ekstrim. Hingga memacu adrenalin yakni berkuda. Keduanya pun sempat mengikuti berbagai kompetisi hingga selalu latihan bersama. Namun, meski punya hobi yang sama, tidak menutup kemungkinan jika keduanya pernah merasakan cenderah saat berkuda. Ya, Siren dan Saskia pernah bertabrakan hingga terjatuh saat latihan bersama. Lantas, karena cenderah itu, takapokah Saskia dan Siren untuk berkuda lagi? Kediatan namanya berkuda udah resikonya tuh jatuh. Semoga lo jaga ya. Ya, setengahnya berusaha meminimalisir kita itu ya supaya nggak kering jatuh. Alhamdulillah, jangan ngapok dong. Karena cenderahnya juga sempat sakit juga dikendalikan. Ya, iyalah ke pelanteng begitu ya, sakit lah. Tapi nggak aman kok, Alhamdulillah, nggak ada apa-apa. Di deretan kedua, Umi Pipik Dian Irawati. Ya, berpakaian syari lengkap dengan cadar dan juga hijabnya ternyata tak membuat ruang gerak istri dari mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bohori itu pun jadi terbatas untuk melakukan hobi ekstrimnya bersama jet ski di laut lepas. Momen Umi Pipik menunjukkan skillnya yang pro banget bermain jet ski di laut lepas pun sukses membuat warganya takjub dengan pesonanya, Ria Ricis. Ratu YouTuber Indonesia itu pun ternyata memiliki hobi yang cukup ekstrim, yakni diving alias menyelami lautan terdalam di laut lepas dengan alat peragas seadanya. bahkan dengan dilengkapi hijab yang selalu menutupi kepalanya. Bahkan saking terlihat pro-nya menyelam dalamnya laut lepas dengan alat seadanya, Ria Ricis juga pernah jadi top trending. Gegara mengibarkan bendera merah putih saat kemerdekaan Indonesia yang ke-78 di kedalaman 16 meter. Ini hobi, jadi memang dari dulu banget, dari masih tinggal di Batam udah suka berenang, jadi memang setelah tinggal pindah ke Jakarta, lebih dekat dengan laut yang cukup bersih di Pulau Seribu situ, jadi latihannya di situ dari 2013-an, jadi sampai sekarang masih diterusin. Euphoria kemenangan Timnas Sepak Mola Indonesia atas Timnas Arab Saudi dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Drup C Jona Asia tak hanya menjaga asas kode Garuda untuk berlaga di Piala Dunia 2026 dan mencetak sejarah, namun juga viral dan trending di media sosial sehingga layak masuk dalam obsesi top trending. Yang pertama aksi selebrasi gol unik dan epic Marcelino Ferdinand. Ya, penyak tim Nasa Indonesia Marcelino Ferdinand jadi viral dan trending usai melakukan selebrasi gol kedua yang unik. netizen pun menyebutnya sebagai duduk Vincent merujuk seperti gaya duduk Vincent rumpis. selera selebrasi tidak ada maksudnya apa-apa ya itu natural saya mungkin saya sering melakukan itu di ASU 23 juga waktu saya gol lawan Jordan juga dan ya nothing special. Aksi Marcelino Ferdinand benar-benar viral dan trending bahkan sampai menyita perhatian bintang sepak bola asal Norwegia dan legenda klub Manchester United oleh Gunnar Solskjern yang menanyakan nama dan asal negara Lino yang diklaim netizen Malaysia kalau Lino adalah pemain Malaysia. saya apresiasi yang sangat besar tentunya untuk Marcelino yang keren banget mainnya mampu membuat back lawan kocar kacir berapa kali dilanggar berapa kali dijatuhin dan Marcelino juga buat dua gol dan itu juga membuat apa ya Marcelino membuktikan bahwa Marcelino punya potensi. Di posisi kedua obsesi top trending ada Jerome Polin si telegram ahli matematika ini trending karena sukses mematakan kutukan pembawa sial gara-gara prediksinya selalu bikin kalah timnas demi mematakan kutukan tersebut Jerome effort banget datang pakai jas hujan ke stadion Glorabung Karno Jakarta dan keren ya Jerome yang memprediksi timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi jadi kenyataan prediksi ini Indonesia Arab Indonesia Arab 2-0 Indonesia menang Indonesia menang Obsesi top trending posisi ketiga ditempat Pak Mu aksi kocak ayah kandung konten kreator Fadil Jaidi saat menonton laga timnas Indonesia versus Arab Saudi di rumah sukses jadi viral dan trending salah satunya selebrasi Pak Mu saat menonton timnas sukses mencetak gol dan selebrasi kemenangan ala Pak Mu yang duduk Vincent seperti Marcelino Ferdinand Oksesi top trending ditutup dengan aksi penyanyi Yura Unita yang sukses bikin merinding Stadion GBK Jakarta saat menyanyikan lagu Indonesia Pusaka selesai nyanyi penonton pun menyorok Yura dengan kata-kata Yura Uniti Yura 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 Senang dan sebuah kebanggaan juga untuk aku diajak untuk bisa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia disini jadi senang deh hari ini Baim Wong Puas Usai menghadiri sidang lanjutan cerai di pengadilan agama Jakarta Selatan Baim tersenyum bahagia dan mengaku lega Entah apa yang baru dilewati Baim di dalam ruang sidang Yang pasti Baim merasa lega kegara dalam persidangan tersebut Ayah dua orang anak ini menyerahkan sekitar 40 bukti tertulis dan bukti elektronik Alhamdulillah penyerahan bukti juga semuanya saya agak lega saya nunggu banget hari ini sebenarnya ada 40-an 40-an Kebalikan dari Baim Paula Verhoeven justru menahan air mata ketika keluar dari ruang sidang Paula juga diam seribu bahasa ketika diserbu pertanyaan oleh awak media Mungkin hari ini sedangnya gimana Baim buka di dalam rekaman karena ada kan semua rekaman dalam rekaman itu semuanya kita putar di dalam persidangan dan semuanya itu dibenarkan oleh termohon benar ini adalah dari HP saya benar dan seterusnya lah saya gak boleh yang jelas nanti ada ahli tiga saya akan datangkan jadi ini Baim minta semuanya itu secara mendetail artinya dia ingin semuanya terungkap jadi semua akan menjadi saksi baik dari ART baik dari sekuriti melihat belagat Baim dan Paula serta isu kalau mereka ribut di persidangan kemungkinan untuk rujuk sepertinya jauh dari begitu mau rendah hati untuk menerima kalau kita salah ya mau minta maaf begitu pun rem lantas seperti apa kiat-kiat menjaga keutuhan rumah tanda dari pasangan-pasangan selebriti yang sudah berpuluh-puluh tahun menikah tapi tetap harmonis sebab pasangan muda yang lagi bucin menerima segala kekurangan karena semakin tua udah pasti kan ya nek semakin tua itu kan kekurangannya makin nambah ya jadi kita harus saling menerima suami istri kalau buat saya ya komunikasi salah satu yang terbaik ketika dia bisa menghandle anak dengan baik berdua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati